Panglima Gunung Jilid 14 Orang-orang baik yang tidak terbiasa saling membenci dan membunuh, makin lama makin dibiasakan membenci dan membunuh setelah melakukannya beberapa kali, sambung anlang. Beberapa temanku begitu. Pertama kali mereka membunuh orang dalam pertempuran, semalaman. Mereka tidak bisa tidur. Mereka gelisah, merasa bersalah membayangkan kesedihan dari keluarga dari orang yang terbunuh itu. Lama-lama mereka tidak gelisah lagi, tidak merasa bersalah lagi ini menakutkan. Malah ada, yang kalau beberapa lama tidak membunuh lalu perasa ketagihan. Kakak Luang sendiri bagaimana tiba-tiba Mawan Yook bertanya. Anlang nampak sulit. Menjawab, namun ia memberanikan diri jujur, aku khawatir bahwa aku pun sudah hampir menjadi manusia yang kebal dari rasa bersalah setelah membunuh orang, meski belum sampai ketagihan membunuh seperti temanku. Mulai sekarang, dalam tugas pun akanku hindarkan sejauh-jauhnya jatuhnya korban. Meski amat sulit, bahkan hampir mustahil. Korban pasti jatuh, tetapi aku dan pasukanku tak akan menjadi kelompok yang keranjingan membunuh. Berapa anak buah kakak Luang? Aku seorang pekutio, komandan seratus prajurit, maka di tempat ini ya cuma seratus prajurit itulah yang di bawah pimpinanku. Akanku bina agar jangan menjadi manusia-manusia ganas, kepada siapapun, terutama kepada yang tak berberdaya. Tersentuh oleh tekatan Luang itu, Mawan Yook tiba-tiba berkata, Kalau aku sudah ketemu ayahku di Makau, akan ku bujuk ayah agar menggunakan pengaruhnya di kalangan penguasa koloni, agar para penguasa koloni tidak sembarangan menjual senjata api ke berbagai pihak di negeri ini. Pihak yang memiliki senjata api ternyata seperti disulut nafsunya untuk berperang, menaklukan pihak lain. Pengaruh ayahku tidak terlalu besar karena pangkatnya hanya menengah saja, namun ia punya banyak teman. Seandainya Mawan Yook tahu bahwa ia disandra di tempat itu. Justru supaya Fui Tat Leong selalu mendapatkan keterangan dari Mabian tentang pengiriman senjata-senjata api, supaya Fui Tat Leong bisa mengadu domba supaya perang jangan padam-padam. Sementara Ang Siksim berkata, jangan kalian berkecil hati karena kalian saat ini hanyalah orang-orang yang tidak besar pengaruhnya atas jalannya peristiwa-peristiwa perang di negeri ini. Tapi sebarkan terus semangat kalian ini. Asim tahukah kau bahwa ku dapatkan semangat itu dari kau? Dari aku? Ya, ketika tadi Paman Buwan bercerita kepadaku tentang kau yang bukan cuma mendoakan orang-orang yang tewas, melainkan juga orang-orang yang sudah ditewaskan mereka, aku merenungkannya dan tersentuh. Juga ketika melihat kalian bertiga ini sebagai arang yang kami tawan kami. Susahkan tetapi Asim selalu saja bersikap baik kepada kami dan menguatkan semangat kami. Makanya, cepat-cepat lepaskan kami, kata Mawansan sambil meleletkan lidah. Anlang menyeringai kikuk, seandainya aku komandan tempat ini sudah ku bebaskan kalian, sahabat-sahabatku. Terdengar langkah kaki di luar pintu yang terbuka, Paman Buwan muncul membawa keranjang. Bersusun tiganya. Kalau biasanya ia hanya membawa satu keranjang, kini ia membawa dua keranjang, sehingga mengherankan Ang Siok Sim. Eh, Paman apa akan ada tawanan baru di sini, sehingga Paman membawa dua keranjang? Sahut si kepala juru masak dari tangsi tersembunyi itu. Bukan, tetapi karena hari ini di dapur masak jauh lebih banyak dari biasanya karena sembahyangan besar itu. Sisa di dapur pun jauh lebih banyak dari biasanya. Nah dari padi terbuang, kan bisa untuk berpesta kita sendiri di sini. Eh, Kapten An ada di sini juga? Anlang berlagak amat serius dalam kata-katanya tetapi perkataan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa dia berkelakar jaringan. Mati mataku melaporkan ada gerakan mencurigakan dari dapur untuk memasak makanan ke tempat ini, maka ku hadang di sini. Paman Boan tertawa lebar. Memperlihatkan gusinya dan satu-dua giginya yang masih menempel di gusi, lalega mengetahui Anlang agaknya sudah beranjak dari kesedihannya ia duduk, membuka keranjang-keranjang susun itu dibantu Mawan Yoke dan Mawan AAN ia atur hidangan-hidangan itu di atas meja yang ada lilinnya. Ternyata jumlahnya maupun jenis masakannya benar-benar mengungguli jauh di atas makanan sehari-hari. Bahkan ada anggur-anggur pilihan pula. Paman Boan sendiri tak bisa paham kecenderungan hatinya sendiri kenapa ia justru ingin menikmatinya bersama. Tawanan-tawanan ini dan bukan dengan yang lain-lain ada kebahagiaan tersendiri berdekatan dengan Angsyok Simbiang Lugu dan menyenangkan sikapnya ini. Nah, mari kita berpesta sendiri, kata Paman Boan setelah semuanya terhidang di atas meja. Khusus kepada Anlang dia berkata, yang mati tak bisa hidup lagi, yang hidup harus dipikirkan caranya agar tidak lebih menderita. Anlang menyahut, pokok pembicaraan itulah yang tadi baru saja kami bicarakan di sini. Ruangan itu pun segera bersuasana hangat. Makanan dan arak menghangatkan. Tubuh, semangat persahabatan dan usaha saling memahami menghangatkan jiwa. Apostrofe. Sementara di lapisan bawah sudah muncul benih persahabatan, di kalangan atas masih saja berkecamuk semangat. Permusuhan kecurigaan dan niat saling memperalat atau saling memanfaatkan. Pangeran Luong Cuye ulang menyuruh Hon San Chiok, salah seorang pembantu kepercayaannya yang agak mahir mencari dan menemukan sasaran-sasaran tersembunyi, untuk memancing datangnya. Helian Kong ke istana Pangeran Luong, untuk dipanas-panasi hatinya soal Pangeran Tongong. Kata Hon San Chiok, ia sudah memperhatikan bahwa tempat-tempat umum seperti warung-warung dan penginapan-penginapan yang memasang lukisan gunung hijau, biasanya adalah titik-titik penghubung antara orang-orangnya Helian Kong. Karena itu, Han San Chiok menyebar orang-orang ke tempat-tempat macam itu bukan untuk menggeledah atau mengacau, sebab itu malah bisa menggusarkan Helian Kong dan bisa gawat akibatnya, melainkan hanya sekedar menyuruh. Orang-orangnya di situ berlagak mengobrol, supaya didengar oleh yang mengurus tempat itu. Yang diobrolkan ialah soal ancaman meletusnya kembali perang saudara antara Pangeran Luong dan Pangeran Tongong karena dirampoknya kapal-kapal Pangeran Luong di Sungai Mutiara. Rupanya karena situasi sedang hangat, selain orang sedang bicara soal ancaman mancu dari utara, juga pertikaian antar Pangeran di wilayah Tenggara, maka Helian Kong mudah sekali dikontak dengan Kere Hon San Chiok. Tidak sampai 10 hari semenjak Hon San Chiok menjalankan aksinya itu, Helian Kong sudah muncul di kediaman Pangeran Luong di istananya di Siaohin. Suatu malam, ketika Pangeran Luong sedang merasa bingung di kamar bukunya dan kerjanya cuma berjalan hilir mudik sendirian, tahu-tahu di ambang pintu terdengar suara berat, selamat malam, Pangeran. Biarpun Pangeran Luong sudah lama tahu kalau kemunculan Helian Kong selalu mirip hantu macam itu, tak urung kaget juga iya. Kaget sekaligus bergidik. Takut. Sebab saat itu Pangeran Luong sedang ada di pusat dari kediamannya yang mirip benteng kokohnya, sebuah istana. Sekaligus benteng perang yang dibangun meniru kediaman para penguasa militer Jepang. Tempatnya maupun penjagaannya amat sulit ditembus. Toh tanpa terdengarnya tanda bahaya apapun, tanpa suara ribut sedikit pun tahu-tahu Helian Kong sudah di kamar bukunya. Ada ratusan kamar di istana itu di mana Pangeran Bi Oong kemungkinannya berada namun Helian Kong begitu mudah menemukannya. Kadang-kadang terlintas di pikiran Pangeran Luong, apakah Helian Kong? Ini sudah menemukan ilmu mahasakti dan sudah menjadi setengah dewa seperti cerita orang-orang ataukah Helian Kong ini sudah meninggal dan sudah jadi arwah gentayangan yang mudah saja berkeliaran ke sana kemari atau ada kaki tangan Helian Kong di antara pengawal-pengawal Pangeran Luong sendiri namun Pangeran Luong merasa sedikit beruntung juga bahwa waktu Helian Kong muncul dia tidak sedang berkasak kusuk dalam rencana busuk dengan orang-orangnya. Seandainya. Demikian tak terbayangkan reaksi Helian Kong. Pangeran melihat hamba seperti melihat hantu, tegur Helian Kong sambil sedikit membungkuk dan berkata pula, salam hormat hamba untuk Pangeran. Pangeran Luong tergagap, lalu memaksa dirinya nampak ramah, oh General Helian, selamat malam juga. Silakan duduk. Dan danan Helian Kong saat itu. Sungguh hamat tak sesuai dengan kemewahan ruangan itu. Helian Kong hanya memakai jubah panjang dari kain kasar, bahkan pinggiran jubahnya sudah agak terlepas jahitan kelimannya. Sepatu yang dipakainya juga sekedar sepatu jerami seperti kaum peladang di pegunungan. Namun sikapnya yang kokoh dengan metu yang tajam itu memancarkan wibawa yang tak bisa diatasi Pangeran Luong. Bahkan meski Helian Kong menempatkan dirinya lebih rendah dengan menyebut dirinya hamba. Helian Kong melangkah masuk dan mengambil tempat duduk begitu pula Pangeran Luong. Lalu, tanyanya tanpa berbelit-belit, hamba tahu. Pangeran mengundang hamba, dan sekarang hamba sudah di sini. General Helian, aku yakin General pasti juga sudah mendengar apa yang terjadi di sungai Mutiara. Ketika kapal-kapalku dirampok sekawanan orang. Untuk memperoleh simpati Helian Kong, Pangeran Luong tidak langsung menuduh Pangeran Tong Ong, melainkan pura-pura bertanya kira-kira kelompok manakah yang mendalangi perampokan di sungai itu. Namun dalam keterangannya, Pangeran Luong mencoba menimbulkan kecurigaan Helian Kong terhadap Pangeran Tongeng. Seperti istilah-istilah pemimpin gerombolannya berbicara dalam logat Hokian dan tingkah laku seluruh perampok seperti prajurit yang terlatih. Tidak liar seperti gerombolan bandit. Pangeran Luong menuduh siapa-siapa, kan sodok Helian Kong. General Helian terus terang saja di hadapanmu, aku mencurigai. Adinda Tong Ong. Mungkin dia masih mendendam atas seranganku dulu. Aku sudah minta maaf, aku tahu aku yang bersalah dalam urusan itu. Tetapi kalau benar kali ini Adinda Tong Ong merampok kapal-kapalku, aku ingin minta. Pendapat General Helian, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak ingin bertengkar dengan saudara sendiri selagi negeri leluhar terancam oleh mancu, kalimat terakhir ini tentu saja untuk mengambil hati Helian Kong. Pangeran bilang, perampok-perampok itu melakukan gerakan-gerakan amat terlatih. Nah, seberapa terlatihnya? Yang bisa menceritakan lebih terperinci adalah pembantuku. Kapten Sun Kinmo. Maukah General menunggu sebentar, supaya ku suruh orang memanggil dia? Kalau dia bisa bercerita lebih terperinci hamba akan menunggu. Pangeran Lu Ong lalu menyuruh orang memanggil Sun Kinmo, sambil berharap Sun Kinmo akan berbicara di depan Helian Kong persis tepat seperti yang sudah dilatihkan oleh Pangeran Lu Ong. Yaitu membakar hati Helian Kong. Agar gusar kepada Pangeran Tong Ong, atau setidaknya mengijankan Pangeran Lu Ong menggempur Ho Kian, atau setidaknya lagi memaksa Pangeran Tong Ong menyerahkan suatu daerah subur sebagai denda kesalahan. Satu jam kemudian Sun Kinmo sudah ada di mangan itu. Si bekas bandit yang berjulukan Dewa Gunung Bertinju Petir itu belum pernah melihat Helian Kong. Sekarang ketika melihatnya, melihat tampangsi. Kaisar Gunung itu begitu sepele, Sun Kinmo diam-diam membatin, Bisakah Helian Kong itu menahan tiga kali jotosannya namun karena Pangeran Lu Ong bersikap begitu sungkan kepada Helian Kong, maka Sun Kinmo juga tidak berani bersikap kurang hormat. Setelah diperintahkan Pangeran Lu Ong, Sun Kinmo pun bercerita tentang jalannya peristiwa perampokan. Sesuai petunjuk Pangeran Lu Ong, Sun Kinmo dalam ceritanya itu tidak menuding Pangeran Tong Ong terang-terangan, namun secara tersirat dari kata-katanya. Selama Sun Kinmo bercerita, diam-diam Pangeran Lu Ong sering melirik ke wajah Helian Kong, berharap wajah itu akan jadi merah karena geram dan mengepal-ngepel tinju lalu berjanji akan menggempur Pangeran Tongeng. Ternyata, Helian Kong duduk. Tenang-tenang saja dengan wajah yang susah ditebak gejolak hatinya, bahkan sambil sekali-sekali menghirup teh suguhan Pangeran Lu Ong. Ketika Sun Kinmo selesai bercerita tentang betapa terlatihnya perampok-perampok itu dalam meluncur turun dari tebing dengan tali, juga ketika memanjat lambung kapal, serta meriam-meriam yang disembunyikan di tebing. Tiba-tiba Helian Kong mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Sun Kinmo berhenti bicara. Lalu Helian Kong berkata, rasanya itu bukan orang-orangnya. Pangeran Tongeng. Terus terang saja, aku kenal semua pasukan yang ada di bawahnya Pangeran Tongeng dan tak ada pasukan. Sebagus itu. Nada dalam kata-katanya begitu pasti-sepasti kalau ia mengatakan bahwa jari-jari tangannya pasti ada lima. Tentu saja Pangeran Lu Ong amat kecewa, merasa gagal membakar kemarahan Helian Kong. Namun demi mengikuti arah angin, lapura-pura lega. Ah, syukurlah. Mudah-mudahan memang bukan Adinda Tongeng yang mendalangi perampokan itu. Aku pun sungguh tak suka diadu domba oleh pihak ketiga untuk memerangi keluargaku sendiri. Helian Kong yang bukan cuma sehari-dua hari kenal isi perut para Pangeran Dinasti Beng, tentu sulit mempercayai. Kata-kata Pangeran Lu Ong itu. Namun ia berlagak tak peduli, baiklah, Pangeran, hamba mohon agar sebelum semuanya. Menjadi jelas, Pangeran tidak bertindak dulu memperkeruh situasi. Hamba sendiri akan menyelidiki ini. Biarpun Helian Kong memakai kata hamba mohon tetapi Pangeran Lu Ong cukup paham apa artinya itulah perintah tak terbantah dari si Kaisar Gunung. Kalau dibantah Pangeran Lu Ong akan digempur. Terima kasih atas bantuan Jenderal Helian dalam perkara yang ruat ini, kata Pangeran. Lu Ong berbahasa basi. Aku mempersilahkan Jenderal dengan hormat sudi menginap di tempatku. Aku akan sangat beruntung kalau mendapat banyak petunjuk dari Jenderal. Namun Helian Kong sudah bangkit dari duduknya dan menghormat Pangeran. Terima kasih atas keramahan Pangeran. Tetapi hamba masih banyak pekerjaan, hamba mohon pamit sekarang juga. Biarlah Kapten San mengantarkan sampai keluar. Tetapi Helian Kong melangkah ke pintu sambil tertawa, tidak perlu repot-repot. Tadi datangnya hamba bisa masuk sendiri, sekarang pun hamba akan bisa keluar sendiri. Pangeran Lu Ong menyeringai kikuk mendengar itu. Secara tidak langsung, Helian Kong mengatakan bahwa penjagaan dipuri kediaman Pangeran. Lu Ong yang berlapis-lapis itu tak ada artinya. Sedikit pun bagi Helian Kong yang bisa datang dan pergi. Sesukanya. Lalu melangkahlah Helian Kong keluar pintu ruangan itu. Setelah Helian Kong tak terlihat, San Kinmu memukulkan tinju kanannya ke telapak kiri sambil berkata, Pangeran tidakkah kita baru saja melewatkan kesempatan emas berlalu begitu saja? Kesempatan emas macam apa? Tadi Helian Kong sudah berada di ruangan ini, bukankah sudah seperti ikan dalam penggorengan? Sebenarnya hamba menunggu isyarat dari Pangeran dan orang itu akan hamba bereskan kalau tidak ada lagi Helian Kong, Pangeran bebas bertindak dengan kekuatan militer yang Pangeran miliki. Tentara Pangeran saat ini adalah yang terkuat di selatan, Pangeran bisa melepaskan diri dari Lamia dan menaklukkan. Pangeran-Pangeran lain mengangkat diri jadi kaisar. Tahukah kau, kenapa aku tidak memberi isyarat kepadamu agar kau menangani Helian Kong? Boleh hamba tahu, Pangeran. Karena kau lebih berguna bagiku kalau dalam keadaan hidup, bukannya jadi mayat. Di markas tersembunyinya, Fuwita Tiong menerima laporan dari orang-orangnya yang disebarkan keluar, bahwa situasi di wilayah Tenggara itu masih tenang-tenang saja setelah peristiwa pembajakan di Sungai Mutiara. Tidak ada tanda-tanda Pangeran Luong lalu menggempur Pangeran. Tongeng seperti yang diharapkan. Duduk di ruang komandonya dihadapi lima orang perwira pembantunya, Fuwita Tiong nampak berpikir tenang membahas laporan orang-orangnya. Katanya sambil memainkan-mainkan. Jari-jari tangannya dipegangan. Kursi, aku menduga pasti Helian Kong yang berperan dan mencegah perang terbuka antara Luang dan Tongeng. Hebatnya, dia masih juga mampu bersembunyi. Tidak ada jejaknya sedikitpun yang dapat diikuti orang-orang kita. Salah seorang perwira bawahan Fuwita Tiong yang bernama Tam Taijin, yang dulu juga ikut merampas di Sungai Mutiara, memperingatkan Panglimanya itu, Panglima kalau tidak salah. Panglima tertinggi ini menugaskan kita dan semua teman-teman kita yang bersembunyi di selatan ini agar memancing keluar laskar gunungnya Helian Kong agar bisa diketahui posisi-posisi mereka dan kekuatan mereka dan bisa dimasukkan oleh Panglima ini dalam rencana militernya. Tetapi kita tidak disuruh mencari tahu di mana Helian Kong secara pribadi, sebab siapa yang mampu mengikut gerak-gerik Helian Kong yang seperti hantu itu sebentar di sini, sebentar di sana, seolah-olah bisa berpindah tempat dengan cepat, dan tempat-tempat yang kokoh penjagaannya macam istana para pangeran, bahkan istana kaisar di Lemhya, bisa ia datangi dan tinggalkan semaunya seolah-olah tempat yang tak ada orangnya. Memburu Helian Kong bukan tugas kita. Memperjelas posisi-posisi laskar Helian Kong, itu baru tugas kita. Ditegur bawahannya macam itu. Fui Tatli yang tidak marah karena ia sendiri yang dulu. Menyuruh para pembantunya agar tidak segan menegur kalau ia melakukan kekeliruan yang membahayakan rencana rahasia. Toh ia merasa masih penasaran perihal berkeliarannya Helian Kong itu dia lalu jadi ingat seorang pendekar manju yang mirip Helian Kong. Baik ilmunya yang tinggi maupun gerak-geriknya yang susah ditebak sambil menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi, ia mendesah seandainya sehang hua mau. Bekerja pada pemerintah. Ia cocok diberi tugas menguber-uber Helian Kong. Kelima perwira pembantunya itu pun ingat pada pendekar manju tersebut. Pendekar itu adalah murid bungsu dari Kat Huyong. Penasehat militer Panglima Tertinggi Manju namun ada kabar angin. Bahwa ilmunya sudah menyamai gurunya karena ketekunannya sendiri dalam menggembelengkan diri. Sayang bahwa tokoh muda berbakat itu. Berbeda mendapat dalam banyak hal dengan tokoh-tokoh atas kerajaan manju. Soe Hang Hwa tidak setuju penyerbuan ke daratan tengah. Ia juga marah besar ketika terjadi pembantaian rakyat sipil di Yang Chiu dan Keteng. Dan yang terakhir Seng Hang Hwa terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya akan rencana penyerbuan ke sebelah selatan sungai besar yang masih dikuasai keturunan dinasti Beng. Dengan sikapnya itu ia jadi bersimpang jalan dengan gurunya dan kakak seperguruannya yang merupakan pembantu-pembantu kepercayaan Panglima Nikam yang merencanakan penyerbuan ke selatan itu. Pertentangan yang menyebabkan Seng Hang Hwa dipecat dari ketentaraan meskipun banyak orang menyayangkan karena meramalkan masa depan Seng Hang Hwa akan sangat cemerlang di jalur ketentaraan. Tahu-tahu dipecat karena terlalu banyak tidak setujunya namun Seng Hang Hwa menjawab dengan kalem ketika menanggapi pemecatan dirinya. Buat apa mendapat kedudukan tinggi berlandaskan kesengsaraan jutaan orang korban perang jadi orang bebas menurut hati kecil itu pun sudah hamat tinggi derajatnya. Sejak itu tak ada orang tahu di mana Seng Hang Hwa berada ia hidup sebagai pengembara seorang perwira pembantu Fuitat Hang bernama Yeh Lulang orang keturunan suku Sianbi yang jauh dari utara yang bersalju. Berkata Seng Hang Hwa tidak bersama kita jadi kita. Harus membuat rencana sesuai apa yang ada di tangan. Kita tidak perlu mengharap apa yang tidak ada pada kita. Aku setuju dengan saudara Tam Tai tadi kita hanya perlu memancing kekuatan-kekuatan pendukung Helion Kong bukan menangkap Helion Kong sendiri. Fuitat Leong mengangguk perampokan kapal di sungai Mutiara itu agaknya kurang memanaskan situasi antara Luong dan Tongong karena kurang panas kita akan memanaskannya. Rencananya kita akan menyamar sebagai prajurit-prajuritnya Luong untuk merampas pos pemeriksaan perbatasan antarprovinsi dekat lembah Ban Kuwi. Pos itu adalah pos di bawah pangeran Tongong, namun letaknya agak menjorok masuk ke wilayahnya Luong. Pos itu juga merupakan pos yang menghasilkan banyak uang karena setiap harinya ada ribuan orang lewat pos itu. Perwira-perwiranya mengangguk-angguk setuju. Fuitat Hang berkata pula, akanku pimpin langsung penyerangan ini dan yang akanku bawa ialah kelompokmu. Yeh Luong. Kita berangkat nanti malam. Yeh Luong menyahut, siap, Panglima. Mohon agar anak buahku beristirahat dari segala kegiatan hari ini, biar mereka beristirahat agar nanti malam bisa berangkat dengan tubuh dan pikiran segar. Kuijinkan. Lima orang pembantu terpercaya Fuitat Leong itu. Masing-masing membawahi seribu prajurit dan beberapa perwira. Yang sudah agak berkurang adalah kelompoknya Tam Tal Jain dan sebuah kelompok lagi yang beberapa waktu yang Lalu dipakai menghadang kapal-kapal di sungai Mutiara. Yeh Luong lalu menyiapkan orang-orangnya. An Lang adalah anak buah Yeh Luong, maka dia pun termasuk di antara orang-orang yang harus bersiap-siap. Siang itu, begitu tahu kelompoknya hendak bertugas, An Lang mengunjungi Ang Siok Sim di tempat. Ang Siok Sim bertiga dikurung. Kebetulan Ang Siok Sim tidak sedang ke mana-mana, melainkan sedang mengobrol di bawah pohon rindang dengan seorang penghuni pangkalan tentara tersembunyi itu. An Lang langsung duduk di tempat itu, dan langsung pula berkata, Nanti malam aku berangkat. Baik rekannya itu maupun Ang Siok Sim sudah paham berangkat ke mana. Temannya itu menyahut, nah suatu kesempatan untuk meluapkan dendam atas kematian adikmu, kakak Lang. Kau bisa membunuh banyak orang demi adikmu. An Lang menggeleng dan berkata, Membunuh sebanyak-banyaknya pun tidak membuat adikku hidup lagi, malah membuat banyak orang sengsara. Tapi dulu kau bilang begitu, ketika diberitahu adikmu gugur. Dulu kan perasaanku sedang kacau karena sedih. Tetapi ini perang, kak, kalau tidak membunuhnya terbunuh. Tidak. Aku yakin sebenarnya pasti ada pilihan ketiga yang lebih baik, meski belum ku ketahui pilihan ketiga itu apa, tetapi kalau aku memikirkannya, pasti akan ku temukan itu. Tidak. Harus membunuh atau terbunuh. Ang Syok Sim tidak mencampuri percakapan kedua perwira itu namun ia lega melihat An Lang tetap berseteguh dengan tekat yang sudah dicanangkannya di depan Ang Syok Sim dulu. Harap Ang Syok Sim dalam hati. Mudah-mudahan suasana ganasnya medan laga nanti tidak melunturkan sikap kakak Lang, dan mudah-mudahan semangat seperti itu menulari siapapun di pihak ini maupun di pihak sana. Tiba-tiba saja An Lang melontarkan sebuah pikiran yang aneh, eh. Asim bagaimana, kalau kau ikut dalam kepergian kami nanti? Keruan si perwira rekan An Lang maupun Ang Syok Sim sendiri tercengang. Kakak Lang ini bagaimana aku ini bekerja di sebuah perusahaan pengawalan saja tidak bisa jadi pengawal cuma jadi kuli angkut barang soalnya tidak bisa berkelahi sejurus pun. Di tengah pertempuran nanti, bukankah aku akan jadi seperti kayu kering dimasukkan ke dalam api? Bukan begitu, Asim aku tidak. Titik memintamu untuk berperang. Aku hanya ingin kau mendampingi aku dan tetap menguatkan hatiku memegang teguh sikap yang sudah ku tekadi. Kalau kau tidak ikut, aku khawatir ganasnya pertempuran membuat aku dirasuk dendam lagi. Ang Syok Sim merenung sesaat, kemudian, seandainya aku bersedia, masih ada rintangannya. Aku belum tentu beroleh izin aku tawanan. Akan kumintakan izin kepada Panglima. Lagi pula yang tawanan adalah keduanan ma bukan kau. Kau cuma kebetulan ikut tertawan. Perwira yang satu lagi geleng-geleng kepala mustahil kau dapat izin kakak Lang Panglima dan Komandanmu pasti keberatan kerahasiaan tempat ini akan ditemukan orang kalau Ang Syok Sim keluar. Kalau perlu aku akan minta. Panglima Fui dan Komandan Yehlu waktu perginya dan pulangnya Asim ditutup matanya. Tidak perlu khawatir membocorkan kerahasiaan tempat ini. Ang Syok Sim geleng-geleng kepala lebih baik aku di sini kalau mau membebaskan aku bebaskan juga kedua nona ma kalau kedua nona tidak kalian bebaskan aku pun tak mau kalian bebaskan. Mawan Yoh dan Mawan San yang tak sengaja mendengarkan percakapan itu dari balik dinding kayu merasa terharu. Mendengar tekat Ang Syok Sim itu seorang yang bukan sanak keluarga juga bukan orang derajatnya tinggi dalam masyarakat hanya seorang kuli angkut di perusahaan pengawalan ternyata punya tekat semacam itu. Kepada Ang Lang Ang Syok Sim berkata kakak lang titika sudah mendapat orang yang sependapat dengan sikapmu untuk tidak membunuh semena mena dalam pertempuran baru dua orang jawab Ang Lang bernada mengeluh itu pun yang satu tidak berani. Menampakkan sikapnya terang-terangan karena tak tahan ditertawakan. Mereka ikut pergi malam ini yaa keduanya anak buahku kalau begitu kakak lang minta mereka berdua harus saling mengingatkan. Ang Lang mengangguk-angguk tetapi perwira satunya daleng-geleng kepala lalu beranjak pergi sambil bergumam aneh-aneh saja dalam perang kok saling menasehati untuk tidak membunuh musuh perang macam apa itu perang-perangan. Ang Syok Sim menguatkan hati Ang Lang jangan kecil hati kakak lang suatu hari nanti entah berapa tahun pasti orang-orang akan melihat benarnya pendapat kita. Paman Buan datang menjinjing karanjang susunnya untuk Ang Syok Sim bertiga, kepada An Lang ia berkata. Kapten An, kalau kau pulang hidup akan kumasakan hidangan enak untukmu tetapi aku tidak senang kalau harus membuat hidangan untuk diteruh di altar di depan Hun Pai, papan arwah, yang bertuliskan namamu. Kalau begitu mulai sekarang siapkan bahan-bahan makanan lezat yang kau janjikan itu sebab aku akan pulang segar bugar dan akan banyak makan, kata An Lang sambil melangkah pergi. Hari itu semua anak buah hehlulu beristirahat. Sebaik-baiknya. Yang bisa tidur ya tidur sehari penuh, yang tidak bisa tidur karena gelisah ya sekedar duduk-duduk atau mengobrol dengan teman untuk mengurangi kegelisahan. Meski mereka sudah sekian lama disiapkan untuk bertempur, namun bayang-bayang bahwa sebagian dari mereka bakal gugur di medan laga menggelisahkan juga. Ada yang ingin tidur siang tapi baraknya terlalu bising lalu mereka mencari tempat untuk tidur lainnya. Iya, pasti di dekat dapur atau dekat gudang perbekalan atau bahkan di dekat kandang ternak meskipun agak berbau kotoran ternak. Ketika malam tiba pasukan. Yang terpilih untuk berangkat pun bersiap. Dengan keputusan Fui Tatliang semua pasukan akan memakai seragam pasukannya Pangeran Lueng dan membawa bendera-bendera Pangeran Lueng. Rupanya, Fui Tatliang merasa, kalau tidak terang-terang memakai seragam pasukannya Lueng suasana yang ditimbulkan akan kurang panas. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika merampok kapal di sungai Mutiara tanpa seragam salah satu pihak hasilnya kurang menggemparkan. Seragam itu mereka keluarkan dari gudang besar. Sebelum berangkat pasukan berkumpul di lapangan sudah dengan seragam palsunya di bawah cahaya obor-obor yang ditancapkan sekeliling lapangan. Fui Tatliang berpesan sungguh-sungguh agar dalam tutur kata dan tingkah laku di Medan Laga nanti, pasukannya benar-benar bersikap sebagai pasukannya Lueng. Petunjuknya ditutup dengan kata-kata, misi adu domba ini. Harus berhasil, demi menambah kekayaan kerajaan Mancukita yang agung. Prajurit-prajuritnya bersorak sambil mengacung-acungkan senjata mereka. Yang tidak ikut bersorak hanya An Lang dan seorang prajuritnya yang sudah satu paham dengannya, satu prajurit lagi sudah sepaham namun belum berani bersikap terang-terangan dan ikut bersorak. Habis itu, pasukan pun berangkat malam-malam. Fui Tat Hang dan Yeh Luong berjalan paling depan, dalam seragam prajurit titik Luong pula. Fui Tat Leong tidak membawa Toya perunggunya, sebab senjata itu agak jarang digunakan dan ia khawatir orang akan menghubung-hubungkannya dengan pemimpin gerombolan bandit di Sungai Mutiara. Maka Fui Tat Leong membawa senjata yang agak umum, yaitu Golok. Perwira pemhantunya, Yeh Luong biasanya mahir memainkan sepasang pedang lengkung, pedang khas bangsa Xi'an Bi, tetapi atas anjuran Fui Tat Leong, ia membawa senjata yang cukup lazim di wilayah selatan yaitu tombak. Apostrof. Dari jendela ruang penyekapannya, Ang Siok Sim mendengarkan kata-kata Fui Tat Leong tadi, dan juga melihat seragam yang dikenakan pasukan itu berbeda dengan seragam waktu sembah yang arwah dulu hati Ang Siok Sim jadi sedih. Pikirnya, ada satu dua gelintir manusia yang mulai sadar dan ingin menyebarkan semangat perdamaian seperti kakak Leong, tetapi sebagian besar, bahkan hampir semua, masih berpegang teguh untuk tercapainya tujuan dari pihaknya sendiri, bahkan tidak segan memakai keradu domba. Mengobarkan perang yang seharusnya tidak terjadi antara Lueng dan Tongeng, mengakibatkan matinya orang-orang yang tak seharusnya mati, Ang Siok Sim tidak tahu menahu siapa itu Luong, siapa itu Tong Ong, yang ia tahu banyak orang akan mati. Gara-gara ulah adu domba Fui Tat Leong itu. Kalau semula Ang Siok Sim tidak ingin pergi dari situ karena merasa semua tempat sama. Saja dan juga demi menemani nonama, tiba-tiba kini Ang Siok Sim ingin dunia luar tahu soal siasat adu domba itu agar tidak termakan olehnya dan banyak orang terhindar jadi korban. Tetapi bagaimana lolos dari situ meski orangnya ramah-ramah, tetapi mereka benar-benar mengawasinya dengan ketat. Sementara itu, Fui Tat Leong dan pasukan samarannya menyusuri lorong-lorong di tengah hutan dan bukit-bukit yang hampir tak terjemah. Manusia melewati dasar-dasar jurang terjal dan kadang-kadang harus berjalan di tempat-tempat berair atau berlumpur juga. Mereka berjalan sampai hampir fajar dan ketika langit timur mulai berwarna lebih muda, mereka tiba di sebuah peternakan kuda yang dikelilingi bukit-bukit. Peternakannya sendiri berujud sebuah dataran rumput dengan bangunan-bangunan yang berpencaran, dan dalam peternakan itu ada hampir 2.000 ekor kuda. Fui Tat Leong dan pasukannya disambut di peternakan kuda yang luas itu, sebab ternyata peternakan kuda itu hanya sebuah kedok untuk tempat menyimpan kuda-kuda. Perwira Mancui yang menyamar sebagai pemilik peternakan itu. Cek San Yan, yang fahsi berbicara dengan logat setempat sehingga tidak dicurigai, juga ahli dalam hal kuda. Pangkatnya setingkat dengan Fui Tat Leong. Kolonel Fui apakah ada tugas dari panglima tertinggi sehingga kau bawa pasukanmu keluar dari persembunyian dengan menyamar sebagai pasukannya lowong tanya Cek San Yan yang menyambut rekannya itu. Masih dalam rangka perintah panglima tertinggi yang dulu, yaitu menimbulkan suasana yang panas agar kekuatan Helian Kong memunculkan diri dari persembunyian. Masing-masing, kalau keadaan sangat tidak aman, pasti Helian Kong akan menyuruh orang-orangnya tampil terang-terangan untuk mengendalikan situasi. Bukankah kau juga menerima perintah panglima tertinggi itu? Semua komandan di selatan ini menerimanya. Dan kau ingin mengadu dombal luong dan tongong, sebab kalau mereka bertikai sengit maka Laskar Gunung Helian Kong akan terpaksa muncul melerai sehingga bisa kita hitung posisinya dan kekuatannya, begitu? Benar. Tetapi sekarang aku dan pasukanku sedang mengantuk dan kelaparan. Di tempatku ada cukup tempat untuk beristirahat dan cukup banyak makanan. Pui Witatliang dan pasukannya pun beristirahat di peternakan kuda itu. Menjelang sore Cek San Yan mengajak bicara Fui Tatliang. Saudara Fui, kalau kau bertindak sekarang saatnya tepat. Situasi wilayah ini sedang panas. Gara-gara peristiwa di... Sungai Mutiara. Ada beberapa penambahan pasukan pangeran luong di beberapa desa perbatasan, diimbangi oleh peningkatan pasukan tongeng di beberapa desa di seberang perbatasan entah kedua pangeran hendak bertempur sungguh-sungguh, entah hanya saling gerak sambal kurang pasti juga. Tetapi tugasmu ialah membuat mereka bertempur sungguh-sungguh. Begitu pula tugas teman-teman kita di tempat lain. Kalau del Cek kau dapat berita dari teman-teman kita. Hihihi, teman kita goh tioklip kabarnya juga sudah. Berhasil memanaskan hubungan antara pangeran luong dengan pangeran kuiong di perbatasan kuicat dan... Giat Kang soal jalan raya dagang yang makmur di wilayah itu. Hihihi, agaknya waktuku memang tepat. Asal hati-hati. Di titik-titik panas ini pasti Helian Kang juga menempatkan. Pengamat-pengamat yang cerdas. Kalau kita ceroboh sedikit saja, terbukalah kerdok kita. Kuperhatikan kata-katamu, Kolonel Cek. Aku sedikit pun tidak meremehkan Helian Kong. Tanda seru. Kalau Panglima Nikam saja tidak berani meremehkannya, apalagi aku. Ketika matahari mulai terbenam pasukan Fui. Tatliong yang sudah segar kembali setelah beristirahat seharian segera bersiap-siap. Mereka akan menggunakan kuda agar bisa menyerang dengan cepat kemudian menghilang dengan cepat pula. Mereka akan menyerang sebuah desa yang ditempati sebuah pasukannya pangeran Tong Ong, menurut peta yang sudah dibuat oleh Cek San Yan. Kita takkan merebut desa itu, hanya menembakan. Panah-panah api, lalu kabur. Kaburnya ke arah desa di mana? Ada pasukannya Luong supaya kita disangka dari sana, namun di tengah jalan kita akan masuk jalan rahasia untuk kembali ke peternakan ini. Fui Tathang menerangkan kepada sepuluh orang perwira bawahannya termasuk An Lang, sambil menunjuk-nunjuk di peta. An Lang agak lega bahwa malam itu takkan terjadi pembantaian besar. Dalam hati ia bahkan berharap agar usaha adu domba antar pangeran itu gagal saja. Kasihan rakyat di daerah-daerah yang menjadi ajang perang. Setelah kuda-kuda dipelanai, pasukan berkuda itu pun berderap meninggalkan peternakan namun tidak melalui jalan depan yang wajar melainkan lewat jalan rahasia mereka harus berkuda di tengah sebuah sungai dangkal sepanjang belasan li agar kaki kuda mereka tidak meninggalkan jejak. Habis itu baru naik ke daratan itu saja tidak langsung menuju sasaran, melainkan berputar arah sedemikian rupa sehingga seandainya ada yang ingin mengikuti jejak mereka, akan menyangka pasukan berkuda itu datang dari desa pangkalan tentaranya pangeran Luong. Ketika mereka melewati sebuah lubuk seorang penduduk yang sedang membuat perangkap ikan terkejut oleh derap pasukan berkuda di malam buta itu. Si penduduk desa itu sendiri jadi basah kuyup karena cipratan air yang dilontarkan oleh ke seribu ekor kuda itu. Sudah mulai kah perangnya? Orang desa itu mengeluh dalam hatinya. Di desa-desa dekat perbatasan pasukan kedua pangeran sudah menyusun pertahanan. Sementara itu setelah Fui dan pasukannya tiba di suatu jalan besar mereka pun menyerbu ke arah desa yang dikuasai tentaranya Tongang. Mereka melewati beberapa pos tentara yang dijaga regu-regu kecilnya pasukan pangeran. Lueng namun regu-regu kecil itu tak mampu menghalangi, apalagi ketika melihat seragam. Pasukan berkuda itu ternyata adalah teman sendiri. Pasukan terus berderap ketika melintasi pos perbatasan yang biasa untuk menarik pajak orang lewat, prajurit-prajuritnya Tongong yang menjaga tempat itu memilih untuk kabur menyelamatkan diri ke dalam merimbunnya pepohonan gelap di sekitar pos, setelah melepaskan satu-dua anak panah yang ditembakkan sembarangan saja. Mereka tidak berani merintangi, sebab jumlah mereka kalah jauh. Setelah rompongan berkuda itu lewat, baru mereka keluar. Kembali sambil menetap ekor pasukan itu, meski gelap malah menghalangi pandangan mereka. Gila, desis komandan regu tempel itu, yang masih terengah-engah dan pucat mukanya. Tak salahkah pandanganku? Mereka itu pasukannya pangeran luong titik. Beberapa prajurit anak buahnya memenarkan. Benar. Meskipun mereka tidak membawa bendera, namun sekilas dalam cahaya obor yang remang bisa kulihat lambang pasukannya pangeran lueng dikain pelapis pelanakuda mereka. Tak salah lagi. Mataku belum rabun. Aku juga melihat sapu tangan pengikat leher mereka berwarna merah itu pasukannya. Luong. Mereka benar-benar memulai perang. Tak gentar lagikah mereka kepada Lian Kong? Mungkin mereka anggap Lian Kong sedang sibuk di garis depan, lalu pangeran lueng berani bertingkah di sini. Mereka menuduh kitalah yang merampok kapal-kapal mereka di sungai Mutiara, padahal itu dilakukan oleh bandit-bandit sungai. Tak ada pasukan kita yang berkeliaran di sungai Mutiara. Memang dasarnya ingin cari gara-gara seperti beberapa tahun yang lalu. Biarpun tanpa bukti ya tetap saja menuduh dan tetap saja menyerang. Gilanya, metu-metu kita di desa musuh tidak memberitahu akan adanya serangan malam ini. Mungkin metu-metu kita di desa musuh sudah diketahui dan sudah dibungkam? Sekarang kita harus bagaimana pasukan kita dalam bahaya akan diserang mendadak. Mau bagaimana lagi kita tak sempat memberitahu mereka lari kita pasti kalah dari larinya. Kuda. Kita tidak punya panah isyarat. Tidak ada persediaan. Kita tidak menduga serangan ini. Sementara itu di sebuah desa yang termasuk garis depannya wilayah Pangeran Tongeng di mana ada 500 prajurit ditempatkan di situ suasananya dalam keadaan siap-siaga tetapi tidak tegang. Mereka tidak berpikir bahwa malam itu akan ada serangan sebab mereka menempatkan metu-metu di desa pangkalannya Pangeran Lueng dan tidak ada berita apa-apa dari metu-metu lagi pula mereka menganggap Pangeran Luong hanya menggerta dengan pura-pura menggelar pasukan di perbatasan Hokian tetapi pastilah takkan berani bertindak karena gentar kepada Lian Kong. Sekeliling desa sudah dipagar-ipagar batangan-batangan kayu rapat yang dibaliknya ada pijakan untuk para pemanah dan penembak senapan. Pintu-pintu masuk ke desa dipasangi. Pintu-pintu yang kuat, maka penduduk desa itu jadi merasa seperti dalam penjara. Namun malam itu, sekelompok prajurit Provinsi Hokian duduk-duduk dengan santai di pintu gerbang desa yang dibuka separuh dan diberi penerangan obor berlimpah-limpah. Bahkan beberapa puluh langkah di luar desa juga dinyalakan api-api unggun besar agar kalau musuh datang, malam akan terlihat. Prajurit-prajurit itu bercanda sambil menikmati arak dan kacang goreng. Tetapi canda mereka terhenti ketika mereka tiba-tiba merasakan tanah bergetar, derum sebuah pasukan berkuda dalam jumlah cukup besar sedang melaju mendekat. Prajurit-prajurit Hokian itu pun berlompatan kaget, komandan regu mereka dengan tergesa-gesa memerintah, semua masuk cepat. Palang pintunya dan awaskan semua. Pemanah. Prajurit-prajurit itu berebutan masuk tak mempedulikan arak dan kacang yang masih bergeletakan di tanah. Pemanah-pemanah pun dengan. Tergesa-gesa naik ke pijakan-pijakan di belakang dinding kayu karena sebagian besar dari mereka pun sedang santai. Fuhi Tatliong dan pasukan berkudanya muncul begitu cepat dari kegelapan dan langsung menyebar, mereka disambut. Oleh panah-panah dan tembakan-tembakan senapan dari atas dinding kayu. Beberapa prajurit Fuhi Tatli yang terjungkal dari kudanya, namun, prajurit-prajurit Luong Gadungan itu sempat menghujankan panah-panah kepasukan Tongeng yang mempertahankan desa. Beberapa prajurit di atas dinding kayu terkena panah. Selain panah biasa, prajurit-prajurit Fuhi Tatliong juga melepaskan panah-panah api yang terbang di atas dinding kayu dan hinggap di atas. Atap-atap rumah penduduk desa dan menyalakannya. Dari dalam desa, terdengar jerit tangis penduduk yang terbangun dari tidur mereka. An Lang, salah seorang prajurit Fuhi Tatliong, tak tega hatinya mendengar jerit tangis itu. Karena itu, meskipun ia ikut memanah-ia memanah sebarangan saja dan bisa dibilang hanya membuang-buang panah sekedar supaya ia terlihat ikut bertempur. Sudah tentu usaha. An Lang yang hanya seorang dari seribu orangnya Fuhi. Tatliong itu hanya berpengaruh hamat kecil terhadap perubahan, namun An Lang melakukannya juga untuk melegakan hati kecilnya sendiri. Apostrofe. Beberapa prajurit Fuhi. Tatliong juga melemparkan senjata-senjata yang agak aneh itulah buli-buli tanah liat bermulut kecil yang diisi. Penuh-penuh dengan arak sumbatnya dari kain dan dinyalakan, leher buli-buli diikat tali sepanjang kurang lebih 1.5 meter. Buli-buli menyala itu diputar-putar di ujung tali sambil berkuda, lalu dilontarkan ke dinding-dinding kayu pertahanan musuh. Buli-buli pecah, araknya membasahi dinding kayu dan api pun membakar dinding yang sudah basah arak. Di bagian-bagian dinding yang terbakar itu, sudah tentu prajurit-prajurit pemanah tak bisa berdiri di atasnya. Mereka harus berlompatan turun, yang terlambat melompat turun ada yang terbakar bajunya sehingga. Mereka harus bergulingan di tanah sambil berteriak menyayat hati. Fui Tat Hang tidak pernah merencanakan untuk benar-benar merebut dan menduduki desa itu sebab kalau sampai begitu ia berarti menaruh dirinya dalam terang dan kedok penyamarannya bisa terbongkar ia hanya ingin menggusarkan pihak pangeran tongong. Meskipun tak benar-benar ingin merebut desa, namun gempurannya amat sengit, seakan amat bernafsu merebutnya. Seperti yang sudah ia pesankan, anak buahnya pun banyak meneriakan kata-kata seperti hidup pangeran. Laluang atau pangeran tongong perambok dan semacamnya. Serangan ke desa itu berlangsung kurang lebih dua jam, lalu Fui Tat Liang memberi aba-aba agar yang terluka dibawa pergi dulu dari palagan, dan mayat-mayat yang tewas pun dinaikan kuda. Fui Tat Liang tak ingin ada mayat anak buahnya ketinggalan satu pun di sekitar desa itu nanti akan bisa dikenali kalau ia dan orang-orangnya bukanlah pasukannya Lueng. Sementara yang terluka dan yang tewas dinaik-naikan kuda, yang lain tak mengurangi sedikitpun kegencaran serangan mereka sambil memuji pangeran. Deo Wong Seraya mengutuk pangeran tongeng. Setelah mendengarkan kode dari orang-orangnya bahwa penyingkiran orang-orang terluka dan gugur sudah selesai, Fui Tat Liang pun menyerukan. Aba-aba agar pasukannya mundur meninggalkan medan. Sebagaimana datangnya yang secepat angin begitu pula perginya, meninggalkan kebakaran, orang terluka dan tewas di desa itu. Lebih-lebih lagi meninggalkan kemarahan dan dendam. Fui Tat Liang memimpin pasukannya kembali ke peternakan kuda Cek San Yani namun tidak mengikuti jalan yang wajar melainkan sengaja menimbulkan jejak yang salah. Seperti berangkatnya tadi. Kalau berangkatnya tadi mengesankan pasukan datang dari arah desa tempat pangkalan pasukannya pangeran Luong, kini pun berusaha menimbulkan kesan pasukan itu kembali ke desa pasukan Luong. Di suatu tempat mereka memblok masuk lorong rahasia dan menghapuskan jejak dan melewati sungai dangkal seperti berangkatnya tadi sebelum masuk ke peternakan kudanya Cek San Yani. Sedangkan komandan pasukan di desanya pangeran Tong Hang itu dengan emosi meluap melapor kepada atasannya di sebuah kota kecil terdekat. Laporannya bernada membakar hati menceritakan betapa pangeran Luong mengirim tentara untuk berusaha merebut desa tempatnya bertahan. Atasannya yang berpangkat congpeng. Itu pun terbakar hatinya. Kurang ajar. Pangeran Luong benar-benar cari perkara dengan kita. Selagi, sepertiga pasukan kita dalam perjalanan ke Lenhya untuk membantu pusat dan kekuatan kita di sini berkurang, dia menikam punggung kita dan memulai lagi pertikaian yang sudah terkubur bertahun-tahun. Kita tidak bersalah kalau mempertahankan diri bahkan membalas karena pangeran Luong lah yang mulai lebih dulu. Hari itu juga si komandan memerintahkan dikirimnya bala bantuan ke desa yang diserang itu, yang tentunya menambah berat beban penduduk setempat sebab berarti akan lebih banyak mulut yang harus diberi makan. Tetapi penduduk tak berdaya dengan ujung-ujung senjata di depan hidung itu pun tak bisa menolak. Sedangkan untuk membalas serangan, komandannya pasukan Tong Ang itu agaknya tahu kalau kekuatan militernya lebih lemah dari Luong, maka ia tidak merencanakan serangan militer, melainkan mengupah sekawanan jagoan bayaran untuk membuat kehancuran di desa tempat pasukannya Luong. Seperti yang diharapkan Fuitat Leong situasi di perbatasan wilayah kekuasaan kedua pangeran itu memang memanas. Setelah berjalan melewati lembah selaksa mawar yang indah dan udaranya berbau harum itu, Helian Kong tiba di jalan raya yang menghubungkan Provinsi Giatkeng dan Hokian. Langkahnya lalu berbelok menuju ke perbatasan. Langkah Helian Kong di jalan itu berlawanan arus dengan orang-orang yang nampaknya sebagian besar justru sedang menjauhi perbatasan. Helian Kong pernah melewati jalan itu dan tahu bahwa jalan itu menjadi urat nadi perdagangan yang ramai. Rombongan-rombongan pedagang mengalir ke kedua arah. Namun kini kebanyakan yang dilihatnya bukanlah pedagang-pedagang melainkan pengungsi-pengungsi dengan wajah yang digayuti kecemasan dan keputus asaan. Helian Kong berdiri di tepi jalan dengan hatinya tersentuh melihat wajah-wajah tak berpengharapan itu. Pikirnya, di garis perbatasan antara wilayah merdeka bangsa Han dengan wilayah pendudukan mancu sana saja belum terjadi kegelisahan sehebat ini kini jauh di dalam wilayah bangsa Han sendiri, rakyat Han sudah. Lebih dulu digelisahkan oleh pertentangan antara. Pangeran-pangeran dinastinya bangsa Han sendiri yang seharusnya mengayomi rakyat. Menyedihkan. Situasi begini bisa dimanfaatkan oleh. Pembawa-pembawa propaganda mancu yang menyebarkan berita bahwa di wilayah utara yang dikuasai mancu keadaannya lebih baik keamanannya lebih terjamin, dan itu menggoyahkan kepercayaan bangsa Han kepada pemerintahan bangsa mereka sendiri, Helian Kong. Menyadari ini sebab berulang kali ia menerima. Laporan orang-orangnya bahwa mereka memergoki orang-orang yang menyebar luaskan. Ketidakpuasan di antara rakyat wilayah selatan terhadap keturunan dinasti Beng. Helian Kong tahu. Mancu menyusupkan bukan hanya orang-orang bersenjata yang pintar bertempur, tetapi juga penghasut-penghasut yang pintar berbicara dan pintar menimbulkan simpati rakyat ke pihak Mancu. Helian Kong pernah memperingatkan hal itu kepada para pangeran, namun celakannya tingkah laku para pangeran sendiri sulit mendapatkan simpati orang banyak. Helian Kong sebenarnya ingin melihat sendiri keadaan situasi perbatasan namun kalau ia berjalan melawan arus manusia ia akan mudah menarik perhatian orang banyak. Dan Helian Kong sadar bahwa di antara arus manusia itu terdapat entah berapa banyak metu-metu dari berbagai pihak. Karena itu, Helian Kong memutuskan untuk ikut arus saja berarti malah menjauhi perbatasan. Urusan menyelidiki situasi perbatasan ia putuskan akan melakukannya nanti malam saja. Di antara orang-orang itu tampang dan dandanan Helian Kong memang tidak menarik perhatian, ia tak ada bedanya dengan orang lain. Jubah panjangnya yang terbuat dari kain kasar itu terkesan lusuh dan sudah hamat lama, jahitannya di bagian pinggir bahkan sudah lepas kelimannya di beberapa bagian kerah bajunya, terutama di bagian tengkuk juga sudah nampak mengelupas. Yang dipakai kakinya hanyalah sepatu jerami seperti orang-orang pegunungan umumnya. Tampang macam ini pastilah membuat orang takkan menyangka kalau dialah kaisar gunung yang bahkan berani mengancam kaisar di Lemhia. Arus pengungsi itu menepi ketika berpapasan dengan sebuah pasukan tentara yang menuju ke perbatasan. Pasukan yang berbendera pasukannya. Pangeran Luong ini nampak juga membawa dua pucuk meriam besar yang ditarik kuda. Helian Kong diam-diam membatin. Pangeran Luong. Titik sudah berjanji kepadaku untuk menahan diri namun orang-orangnya di tempat ini bertindak tidak sesuai dengan janjinya. Kalau dibiarkan wilayah Tenggara ini bisa berantakan oleh ulah orang-orang ini. Ketika menemui sebuah desa yang agak besar, Helian Kong memutuskan untuk berhenti. Nampaknya desa itu pun dipenuhi oleh pasukannya Lueng, di sekitar desa dibangun dinding-dinding. Pertahanan dari kayu, batu dan tanah liat, pintu-pintu gerbang dijaga prajurit dan di jalan-jalan maupun di warung-warung nampak prajurit-prajurit berkelompok-kelompok sedang berjalan atau duduk-duduk. Namun suasananya nampak tak begitu tegang, mungkin karena letaknya yang agak jauh dari garis depan. Helian Kong yang merasa lapar itu melangkah masuk sebuah warung di tepi jalan. Warung itu penuh, tapi masih ada sebuah tempat duduk di pojok di dekat dapur, meski Helian Kong harus berbagi meja dengan tiga orang lainnya sekeluarga. Seorang lelaki hampir 60 tahun, seorang ibu muda seusia Helian Kong, dan seorang gadis cilik berusia sekitar 11. Agaknya mereka adalah kakek, anak dan cucu yang juga mengungsi, namun melihat jenis makanan yang mereka pesan di meja mereka. Agaknya mereka cukup berada. Setelah mengangguk ramah kepada mereka bertiga, Helian Kong pun menduduki bangkunya. Helian Kong menyapukan pandangan ke sekitar ruang makan itu, melihat separuh lebih dari pengunjung warung adalah serdadu. Mereka bicara dengan ribut dan bangga tanpa peduli pembicaraan mereka didengar pengunjung lain atau bahkan mengganggu. Pembicaraan mereka bercampur aduk antara situasi yang sedang terjadi dengan pembicaraan jorok pengalaman pribadi mereka. Helian Kong tak terlalu menggubris, kemudian tatapan matanya berhenti pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding, lukisan pegunungan hijau. Mendadak Helian Kong merasa sedang di rumah sendiri dan ia tersenyum dalam hati. Si tukang warung mendekatinya untuk menanyakan pesanan. Helian Kong langsung tahu kalau si tukang warung ini. Bukan jago sembarangan, entah kapan bergabung dengan kaum gunung hijaunya Helian Kong sebab Helian Kong belum pernah mengenalnya secara pribadi. Tapi beribu-ribu anggota kaum gunung hijau yang belum pernah bertemu muka dengan Helian Kong namun bergabung juga karena setuju dengan tujuan kaum gunung hijau. Sambil memesan makanan dan minumannya, Helian Kong memperhatikan dan menilai orang itu, terutama sorot metu dan tutur katanya dan Helian Kong menilai orang. Ini cukup baik dan berwatak gagah. Sikap orang itu kepada Helian Kong biasa saja rupanya tidak tahu kalau si pengungsi yang tak berbeda dengan lainnya itu adalah si kaisar gunung alias pemimpin tertinggi kaum gunung hijau. Apalagi karena yang dipesan juga makanan dan minuman sederhana. Helian Kong merasa belum perlu memperkenalkan siapa dirinya karena belum ada keperluannya. Ia pun berlaku seperti tamu-tamu lain, bahkan sempat mengobrol sedikit dengan keluarga pengungsi yang semeja dengannya. Ketika itulah beberapa prajurit selesai makan minum dan hendak pergi begitu saja, dan adalah di luar kelajiman bahwa si tukang warung mendekati prajurit-prajurit itu lalu menagih harga makan minumnya. Lazimnya, para pemilik warung tidak berani menagih, namun tukang warung yang ini memang lain dari yang lain. Para prajurit itu kontan melotot keheranan. Mereka seolah memandang makhluk aneh di depan mereka. Siapa yang kau tagih tanya seorang perwira berberwok pendek aku. Cuan-cuan yang kami tagih tentu saja. Kenapa kami ditagih? Karena cuan-cuan sudah makan minum di warungku, dan makanan serta minuman di sini. Dijual, tidak disedekahkan. Kami hanya memberi sedekah kepada pengemis yang benar-benar tidak mampu. Keruan kuping para prajurit itu jadi memerah. Si perwira berberwok pendek. Kaku mementak. Kau tidak lihat siapa kami matamu bisa lihat siapa kami pakaian kami. Bisa, tuan. Cuan-cuan adalah prajurit-prajuntnya pangeran luong, dan aku sungguh menghina tuan-cuan kalau aku menyedekai tuan-cuan dengan makanan minuman tadi. Aku tidak ingin menghina tuan-cuan, makannya aku tagih. Kau tidak tahu kami di sini untuk apa. Untuk bertugas tentunya. Kami sedang memelah mengamankan negeri, tahu harusnya kau mendukung kami, menjamu kami. Baru menyuguhi makan minum begitu saja sudah menuntut balas jasa berupa bayaran. Si tukang warung menjawab tajam. Kalau ingin mengamankan negeri, lawanlah mancu di sebelah utara sungai besar sana. Kalau saling gempur antara sesama bangsa Han, itu namanya bukan mengamankan tetapi malah mengacau. Membuat penduduk meninggalkan rumah. Dan kehilangan harta mereka, tamu warung yang bukan prajurit. Sangat setuju dengan kata-kata tajam si tukang warung. Sekaligus juga mencemaskan nasib si tukang warung. Sedangkan para prajurit merasa seolah ditampar. Si perwira berewokan itu biasanya amat ditaati di mana-mana, bahkan dilayani dan menuntut pelayanan penduduk setempat, dengan dalih bahwa ia sedang menjalankan tugas demi kepentingan penduduk. Baru sekarang ada yang menudingnya terang-terangan di muka orang banyak bahwa prajurit-prajurit itu bukan sedang mengamankan malah sedang mengacau. Karena itu melayanglah tinju si perwira dengan derasnya hendak menghunjam ke wajah si tukang warung. Tetapi kepalan itu tidak berhenti di wajah si tukang warung melainkan dalam genggaman kokoh telapak tangan si tukang warung. Tersinggung ya si tukang warung tertawa hahahaha sambil mempererat cengkeramannya atas tinju si perwira, dan jari-jarinya olahamblas ke dalam daging kepalan si perwira tetapi belum sampai merobek kulit. Si perwira kesakitan sampai wajahnya basah keringat, dalam hati sadar bahwa kali ini ia kena batunya. Namun demi geng si ia pantang menyerah kakinya terangkat hendak menendang selangkangan si tukang warung. Si tukang warung membarengi bertindak dengan menyentakan tangan si perwira sehingga si perwira jatuh terjengkang beberapa langkah. Tendangannya tadi tanpa diapa-apakan pun sirna sendiri. Teman-teman si perwira gusar namun di jari juga. Mereka membangunkan si perwira, lalu membayar makan minum kemudian pergi dari situ. Sebelum meninggalkan di depan pintu warung. Si berwak mengancam, tukang warung keparat, kau akan kena akibat perbuatanmu ini. Jawaban si tukang warung menggetarkan hati para prajurit itu, kau mau apakan aku bahkan seluruh kekuatan yang dipunyai pangeran luong tidak bisa mengapa-apakan aku, sebab aku adalah bagian dari Laskar Tiga Pegunungan, nama lain dari kelompok gunung hijau, yang jauh lebih kuat dari pasukanmu. Di sekitar sini pun ada teman-temanku yang titik jumlah maupun mutunya. Sanggup menumpas pasukanmu dalam waktu singkat. Para prajurit itu pun mengeloyor pergi tanpa berani berkata-kata lagi. Prajurit-prajurit lain yang masih tinggal di warung itu pun. Berubah jadi anak-anak manis mereka tidak lagi makan sambil tertawa terbahak atau membuat dengan suara keras. Dan ketika hendak pergi, mereka membayar. Helian Kong puas dalam hati melihat adegan itu. Ia memang sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh anak buahnya di seluruh negeri agar mereka tidak lagi terlalu bersembunyi, di mana perlu mereka harus unjuk kekuatan agar para pangeran yang cenderung bertikai terus itu dapat digertak. Dan dipaksa hidup rukun. Tindak tanduk dan ucapan si tukang warung dinilai tepat oleh Helian Kong.